Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Vito Ardina kali ini saya akan berbagi cara membuat konektor masker kristal yang berbentuk bunga seperti ini konektor masker ini multifungsi bisa juga dijadikan sebagai gelang dan rangkaiannya bisa juga dijadikan sebagai rangkaian kalung simak terus ya videonya sampai akhir Oh ya sebelumnya jangan jangan lupa subscribe dan Nyalakan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru dari channel ini bahan-bahan yang dibutuhkan 26 buah kristal labu 8 mm warna hitam 16 buah kristal labu 8 mm warna putih bening kodokan 2 buah manik pasir 2 buah ring ukuran 5 mm 2 buah kait udang ukuran 14 mm 2 buah dan senar dipotong kurang lebih 160 cm alat yang digunakan tang pembulat tang penjepit dan gunting setelah itu diikat di salah satu ujungnya ikatannya sekitar lima kali setelah itu di ujung senar satunya dimasukkan manik pasir ke salah satu utas senar lalu kedua utas senar dimasukkan ke dalam lubang kodokan posisinya seperti ini setelah itu saya akan memberikan kutek bening di simpul senarnya supaya simpul senar lebih kuat fungsi dari manik pasir adalah untuk menghambat simpul senar agar tidak lolos dari lubang kodokan setelah itu kita tutup kodokannya lalu digunting senarnya dan dipasang ring setelah itu kait udang juga dipasang kemudian kita mulai merangkai kristalnya yang pertama kedua utas senar dimasukkan ke dalam lubang kristal labu 6 mm lalu diletakkan di paling ujung kemudian kristal 6 mm dimasukkan di sebelah kanan satu di sebelah kiri satu setelah itu kristal labu 8 mm dimasukkan secara silang seperti ini lalu ditarik senarnya selanjutnya kristal warna hitam dimasukkan di sebelah kanan dua buah di sebelah kiri dua buah setelah itu kristal warna hitam dimasukkan secara silang selanjutnya kedua utas senar dimasukkan ke dalam kristal yang warna kuning dan kristal ini nantinya akan berada di tengah-tengah lalu senar yang di sebelah kanan dimasukkan ke dalam kristal hitam yang ada di atas seperti yang saya tunjuk ini dari arah kanan ke arah kiri dan senar yang berada di sebelah kiri dimasukkan ke dalam kristal yang tadi dari arah kiri ke arah kanan nah seperti ini ya lalu ditarik nanti posisi kristal warna kuning ini akan berada di tengah-tengah nah seperti ini ya hasilnya langkah selanjutnya senar yang ada di sebelah kanan dimasukkan ke dua buah kristal yang ada di sebelah kanan lalu lanjut ke kristal hitam yang ada di bawah ini seperti ini cara memasukkannya lalu senar yang di sebelah kiri dimasukkan ke dalam dua buah kristal yang ada di sebelah kiri lanjut ke kristal hitam yang ada di bawah ini lalu kita lanjut ke pola bunga berikutnya dengan kristal warna kuning sebagai pembatas antar pola dimasukkan kristal 6 mm di sebelah kanan satu di sebelah kiri satu setelah itu dimasukkan kristal warna kuning secara silang seperti ini untuk pola bunga berikutnya langkahnya sama seperti pola bunga yang di awal tadi pola bunga ini dibuat sebanyak 6 kali setelah 6 pola bunga selesai dibuat dimasukkan kristal lampu 6 mm di sebelah kanan satu di sebelah kiri satu lalu kedua utas senar dimasukkan ke dalam satu lubang kristal 6 mm kemudian kedua utas senar dimasukkan ke dalam lubang kodokan posisinya seperti ini setelah itu manik pasir dimasukkan ke salah satu utas senar lalu diikat senarnya sebanyak kurang lebih 5 kali lalu diberi kutek bening setelah kering ditutup kodokannya kemudian digunting sisa senarnya setelah itu ring dan kait udang dipasang nah sudah jadi konektor maskernya konektor masker ini multifungsi bisa juga dijadikan sebagai rangkaian gelang dan bisa juga dijadikan sebagai rangkaian kalung oke sekian dulu video kali ini terimakasih yang sudah nonton terimakasih juga yang sudah like, komen, share, dan subscribe semoga video ini bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati